Imam berdiri, dia menangi imam berdiri dan tidak cukup untuk membaca fatihah. Bagaimana hukumnya? Hukmu masbuk, hukumnya masbuk, Yajibu alaihi ayubaddiro bil fatihah ba'da takbir. Wajib bagi orang yang datang telat masbuk ini, ayubaddiro untuk menyegerakan bil fatihah, membaca fatihah ba'da takbir. Setelah Allahu Akbar, langsung baca fatihah, jangan membaca iftitah. Setelah itu mau coba, kalau sudah datangnya telat, setelah amin berarti kan, imam sudah membaca surat, maka langsung baca fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha bin Yad Ta'alam wa ta'alim alifadha bil istifadha. Walhasat al-masuki bi kitabillah sunati rasulillah. Al-Fatiha. A'udhu billah ibn al-syawattanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di rukun keempat di dalam sholat, yaitu membaca suratul fatihah. Terakhir ini suratul fatihah, pembahasan suratul fatihah, sudah dua kali ini yang terakhir, sampai pada mas alatun. Terakhir masalah, kumpulannya masalah. Masalah kapa mata yaskutu wujubul fatihah? Kapan gugur kewajiban membaca fatihah? Sebagaimana saya jelaskan kemarin-kemarin, kalau fatihah itu wajib. Bagi makmum, bagi imam, sholat sendirian, pokoknya fatihah itu wajib. Fatihah itu wajib, tidak bisa ditawar. Kalau kemarin sudah kita bahas, kalau tidak bisa fatihah, mu'alab misalnya, atau dia belum belajar fatihah, kecil belum belajar sampai masuk baleng, kemudian dibaca, diganti dengan ayat yang dia hafal. Yang penting hurufnya sama. Ternyata tidak ada, satu pun ayat dari fatihah dia tidak hafal. Diganti ayat lain. Tidak ada, tidak hafal juga, diganti dengan nadhikir. Diganti dengan nadhikir, sing hurufnya jumlahnya sama. Sekarang, kapan fatihah itu bisa gugur dari kewajiban? Jadi tidak wajib mana? Kalau kemarin itu masih wajib, cuma diganti, diganti, diganti. Ini tidak matayas kutu wujub al-fatihah. Latas kutu al-fatihah abadan. Tidak gugur kewajiban membaca fatihah selamanya. Ila, kecuali fi halatin wahid, kecuali di satu keadaan. Wahia halatul masbuk, yaitu keadaan masbuk. Jadi makmum ada dua. Ada makmum masbuk sama makmum gair masbuk. Yang tidak masbuk itu dari awal. Masbuk itu yang tertinggal. Wal masbuk, apa itu masbuk? Wa man adroka min kiyamil imam zamanan. Siapa saja yang menjumpai min kiyamil imam dari berdirinya imam zamanan suatu waktu. Lahia sa'u yang waktu itu tidak cukup fihi di dalamnya kiraatul-fatihah untuk membaca fatihah. Siapa saja makmum yang datang menjumpai berdirinya imam dan dia tidak cukup waktunya untuk membaca fatihah. Itu disebut dengan makmum masbuk. Sinten makmum masbuk ini ikuti yang sing dugi sholat, telat, kemudian menjumpai berdirinya imam. Berarti apa? Ada orang yang tidak menjumpai berdirinya imam. Batasan dianggap dihitung sholat, dihitung menjumpai rekat adalah ruku. Ada orang datang imamnya mau ruku. Allahu akbar ruku. Orang yang datang ini imamnya ruku. Dia langsung takbir ruku. Berarti orang ini tidak menjumpai berdirinya imam. Yang dikatakan masbuk adalah dia masih menangi berdirinya imam. Orang datang tik-tik-tik-tik sholat subuh tadi, dia datang imamnya belum ruku, tapi sudah membaca surat. Tengah ataupun akhir. Dan dia takbir. Allahu akbar. Dia membaca fatihah, tidak cukup. Baru ayat ketiga imam sudah ruku. Ini yang disebut dengan masbuk. Jadi dia menangi imam berdiri. Dia menangi imam berdiri dan tidak cukup untuk membaca fatihah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya masbuk, yajibu alaihi ayubaddiro bilfatiha ba'da takbir. Wajib bagi orang yang datang telat masbuk ini, ayubaddiro untuk menyegerakan bilfatiha, membaca fatihah ba'da takbir. Setelah Allahu akbar, langsung baca fatihah. Jangan membaca iftitah. Kalau sudah datangnya telat, setelah amin berarti kan, imam sudah membaca surat, maka langsung baca fatihah. Karena fatihah itu wajib, iftitah itu sunnah. Setelah menyibukkan diri dengan sunnah, akhirnya wajib rusak. Tidak boleh. Terus bagaimana? Ini nanti cerita-cerita. Walayu sanullahu do'a iftitah. Tidak disunahkan membaca do'a iftitah. Sekali lagi, siang yang telat dugini, siang yang telat dugini jamaah, datang imam pun ma'os fatihah, wismocos surat, maka orang ini tidak lagi disunahkan membaca iftitah. Tapi langsung membaca fatihah. Supaya fatihahnya terpenuhi. Supaya bisa membaca, supaya bisa waktunya cukup untuk membaca fatihah. Wabira ewaya reka'u ba'da ruku'il imam mubasyaroh. Dan dia ruku' setelah ruku'nya imam mubasyaroh. Sa'intu'i wa'conani fatihah. Sa'intu'i. Sa'intu'i. Jadi imam Allahuakbar. Masa fatihah, kalau lagi empat ayat, imam mubasyaroh. Wa'yarka'u ba'da ruku'il imam. Imam ruku' ngederek ruku. Imam ruku' ngederek ruku. Sa'intu'i. Meskipun cuma Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku' Allah Akbar. Langsung derek ruku. Tidak boleh menyibukkan dengan sunah. Termasuk sunah ta'awud. Wisdu'gi keri, imam mubasyaroh pening ayat-ayat akhir surat itu, dia takbir. Allahuakbar. A'udzubillahimna syaitanirajim. Sunnah nih ku. Sehingga wajibnya untuk bismillah. Terus dia baca bismillah rahman rahim. Imam meruku. Allahuakbar. Maka dia wajib menambah waktunya, apa yang dia lakukan tadi. Lanjut. Walaya juzulahu ikmalul fatihah. Tidak boleh menyempurnakan fatihah. Jadi saya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumidin. Imam meruku. Wajib ikut ruku. Wajib ikut rukunya imam. Walaya juzulahu. Tidak boleh menyempurnakan fatihah. Kalau dia datangnya telat. Kalau dia datangnya telat. Kalau datangnya telat. Lanjut. Kalau datangnya telat, dia tidak boleh. Apa? Fatihah. Imam ruku. Ruku. Kemudian, walakin yuzanulahu ikmaluha idah gholaba'la hidon tatwilul imam firuku. Walakin tetapi yuzanuluh disunahkan lahu baginya. Ikmaluha menyempurnakan fatihah. Disunahkan bagi orang yang telat tadi, Mas Buk. Menyempurnakan, melengkapkan bacaan fatihah. Sampai akhir. Disunahkan. Ida gholaba'ala dhani. Jika persangkaannya tadi kuat. Persangkaannya tadi kuat. Bahwa tatwilul imam. Imam ini akan memanjangkan firuku'i di dalam ruku. Kalau persangkaannya kuat, Imam ini biasanya ruku esui. Makanya itu disunahkan ruku sholat rokaat pertama dan rokaat terakhir itu lama. Rukaat pertama, ruku lama supaya menunggu mamuk-mamuk senggeri. Seng masbuk-masbuk. Jadi ruku esui, rodok suwi. Bukan suwi banget, rodok suwi. Beda ambil ruku-ruku, rukuat kedua dan ketiga. Ruku. Bahkan imam suruh nunggu. Imam itu disunahkan nunggu kalau dia mendengar suara makmum berlari. Kok imamnya ruku kemudian kerungu. Geradak-geradak-geradak. Misalnya belayu. Nampun ini kayu. Langgarun. Itu imam nyuek nung ruku. Supaya apa? Supaya jumpai rekaat. Sebagaimana nabi dulu ditahan oleh Jibril supaya Sayyidina Ali menjumpai rekaatnya bersama nabi Muhammad. Ditahan. Jadi rodok suwi. Orang kok malah. Salih sopot kok keri. Ya tangkat ya. Sami Allahuliman hamidah. Oh ya ilang. Jadi di dalam sholat pun kita juga harus tetap mikir. Harus tetap mikir. Tapi gak boleh ngelamun. Gak boleh bayangkan saya gak gak. Nabi ketika sholat ditumpai sama apa ini? Cucu-cucunya. Itu gak mikir. Misalnya khusuk. Misalnya gayanya khusuk. Maksud tiang. Misalnya gayanya khusuk. Gak mikir orang putu-putu ini. Langsung diangkat. Ceblok kabeh. Ya. Berarti sholatnya gak mikir. Padahal gak nabi tetap. Sampai putu-putu ini turun Hasan Husin baru ngangkat. Berarti di situ sholat pun masih boleh atau di waktu, di keadaan-keadaan tertentu masih boleh mikir. Masih boleh mikir. Gini aku ngadak kok putu-ku ceblok kabeh. Gini aja sih. Sampai mudun kemudian ngangkat. Termasuk imam kok ruko. Krungu. Krungu. Itu misalnya. Dinteni. Tapi ini ruko kok kru ngobong wudhu. Kesewaian nanti ini. Kesewaian wudhu. Sekwudhu tak nanti ini ruko. Kok mamu misalnya liatnya bengok-bengok. Tapi ini proses jalan menuju itu dinteni. Oke. Lanjut. Balik lagi. Walai keniusanulau ikmalu idagolabadudu. Ini tatwil imam. Oh imam ini ini ruko kisui. Imam ini aku ngerti ini ruko kisui. Ini ruko kisui. Tati tini imam ini. Berarti lanjutkan baca fatihah. Tapi hukume sunah. Hukume sunah. Kalau gak tahu imamnya imam ini ruko iswitora. Ruko iswitora. Berarti ruko bersama imam. Gak usah diterusno fatihai. Ini disebut dengan makmum masbuk. Benten kalian tiang sholat Allahu akbar. Ngelamun. Ngelamun. Lali gak mau coba fatihah. Lali gak mau coba fatihah. Lali. Baladolin amin. Ngelamunnya ditutup no. Terus api ruko lagi. Lu. Aku dur mau coba fatihah. Ini bukan masbuk. Ini bukan masbuk. Masbuk niku. Dia yang dateng. Keri. Waktu nih antara dia dateng. Takbir. Itu sampai ruko. Nggak cukup untuk baca fatihah. Itu jenengnya masbuk. Oke. Pun. Wain istagola masbuk bidua iftita. Nah. Enak makmum masbuk dik. Nyebuk no. Bik. Dua iftita. Wain istagola. Seandainya menyebukkan al masbuk. Makmum masbuk bidua iftita. Dengan dua iftita. Pestelat. Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi kasira dan tersenang. Menyebukkan dengan dua fatihah. Wajabah alaihi wajib bagi makmum tersebut al-bako'u tetap koiman berdiri likiraatil fatihah untuk membaca surat fatihah. Jadi makmumnya imamnya pun ruko. Imamnya pun ruko. Allahu akbar. Karena makmum ini makmum masbuk tekonekeri dan tidak langsung membaca fatihah tapi dia membaca iftita. Maka makmum ini tidak boleh langsung ruko bersama imam. Wajabah alaihi wajib bagi makmum yang tertinggal bagi makmum masbuk yang dia menyebukkan diri dengan iftita atau kesunan yang lain wajib baginya tetap berdiri. Untuk apa? Untuk membaca fatihah. Berdirinya seberapa? Bikodri dengan kadar makoro'ah makoro'ahu apa yang dia baca min do'a il iftita dari do'a iftita. Do'a iftita butuh berapa? Do'a iftita moconi butuh lim o'as detik misalnya. Lima o'as detik. Maka dia berdirinya pun lima belas detik. Ya, lima belas detik. Lima belas detik Bikodri dengan kadar do'a iftita tadi. Tapi kan sopoh sing hitungi. Nggak ada yang hitungi. Sopoh tat sing hitungi tatat. Ya, enggak ada yang hitungi. Berarti berdiri aja selesaikan fatihah. Selesaikan fatihah secepat mungkin. Oke, selesaikan fatihah. Karena kesalahan kita wistako keri orang langsung ngerjak wajib eh moco'a iftita. Padahal iftita bagi masbuk tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Pun. Jadi tetap berdiri. Kalau yang kasusnya pertama langsung rukuk bersama imam jika orang ini langsung membaca fatihah dan enggak cukup imam rukuk ngerak rukuk. Yang kedua imam rukuk tetap berdiri ketika orang ini datang tidak langsung membaca fatihah. Wajabah alibikotrim makora'u minat do'a iftita. Sumayar ka'u kemudian rukuk. Pun. Wa in adroka rukuk seandainya dia menjumpai rukuk yang orang ini menangani rukuk imam adroka rukuk dia menjumpai rukuk yang ini menjumpai rukuk berarti dia menjumpai rukuk yang menangani. Jadi ngebaro fatihah Bismillahirrahmanirrahim rukuk imam aku mau moco iftita tak tutup tak tutup fatihahku bikodri iftita dengan kadar iftita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Durung rukuk imam atau tidak sempat rukuk bareng dengan imam fatat hu maka rokaat itu hilang wa'ata biha dan mendatangkan biha dengan rokaah bakda salamil imam setelah salamnya imam won tak bali won tanti yang dugi itik 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 keri luk keri imam moco surat tengah-tengah atau meh akhir di ini takbir Allahu akbar kok moco iftita Allahu akbar kabiro walhamdulillahirrah kasih roh luh dalahupoh aku moco iftita misalnya eh langsung tak ganti fatihah Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirrahmanirrahim imam rukuk Allahu akbar tidak boleh ikut rukuk tidak boleh ikut rukuk tidak boleh ikut rukuk maka harus tetap berdiri membaca lanjutan fatihah berdirinya selama waktunya podom be iftita mau jika setelah selesai dia rukuk imam masih rukuk menjumpai rukuknya imam berarti dia menjumpai atau rokaat itu dihitung dianggap rokaat itu dihitung tapi jika dia tidak menjumpai rukuknya imam imam dia baca fatihah begitu selesai walau dolin amin rukuk imam ngadek ini rukuk Allah imam sami Allah huliman hamidah bar rokaat iki tidak dihitung tidak dihitung kenapa tidak dihitung karena dia tidak menjumpai rukuknya rukuknya imam makanya ini rukuk cepat cepat karena rukuk itu batasan seseorang diakui rekatnya atau tidak sehaki sehingga mengenangiru rukuk eh tidak cepat rukuk sui tidak apa-apa karena itu batasannya karena itu batasannya sehaki telat telat jika dia tidak tetap berdiri dia tidak ngadek aku langsung rukuk imam ben ngunangi dan dia langsung rukuk mubasyarah langsung rukuk kasus tadi itu batolat sholatuhu sholatnya batal kenapa karena dia meninggalkan fatihah dia meninggalkan fatihah dengan sengaja wong ninggal norukun dengan sengaja dengan sengaja jendengan kok sengajo aku mocah rukuk aras arasan langsung tidak langsung sujud sengaja tinggal norukun maka disitu batal kecuali lali tekan tapi ini nampun ini sengaja langsung batal ini tergambarkan seseorang itu mas buk di setiap rukuk sekiranya dia berdiri dari sujud atau tashahud atau tashahud wajadal imam roh kian imam meruku au koriban minhu atau mendekati ruku fatah skutu anul fatihah wala yajib wale ikmal luh maka sukut fatihah ini gugur dan tidak wajib menyempurnakan ada pertanyaan berikan contoh ada orang sholat setiap ruka dia mas buk setiap ruka dia mas buk contohnya piye contohnya adalah dia sholat pas sujud terakhir karena dulu tidak ada mik tidak ada mikrofon misalnya imam suara rapat banter dia sujud imam tetap sujud begitu dia berdiri dari sujud Allahu akbar imam meruku imam meruku berarti sholat sing sir dur asar imam sujud bareng sujud imam meruku pertama dia mas buk tapi ngonangi lacing sujud imam tapi imam ngadek gak kerungu dia tetap sujud imam ngadek tetap sujud akhirnya terus imam ngadek ngadek imam meruku berarti ini hitungannya mas buk karena dia berdirinya berdirinya bersama imam di rokaat kedua gak cukup waktune damel moco fatihah gak cukup waktune betul cukup waktune damel moco fatihah sehingga langsung rukuk imam nikim mas buk sama rokaat kedua juga begitu rokaat ketiga juga begitu sehingga orang ini tergambarkan mas buk di setiap rokaat makanya kalau saya ini contohnya contoh yang normal contoh yang normal contoh yang wajar kalau seperti ini kita memahami ilmu ini kemudian kita kembali melihat fenomena yang terjadi di setiap bulan Ramadan yaitu traweh super cepat itu temuti di daerah belitar temuti traweh super cepat makmumnya gak salah kenapa makmumnya mas buk setiap perkaat makmumnya ngatik imam wala dolin amin allahu akbar gak cukup waktu makmumnya melaruk imam rukuk makmumnya melaruk mas buk mas buk cukup cukup lihat terus imam yang penting imam mau coba khususnya khususnya terakhir khususnya khususnya emami tapi makmum tidak salah ini gak mau coba hatiah. Kenapa? Mergane imame kecepetan. Dia berdiri dari sujud, Allahu Akbar. Imame berdiri, Allahu Akbar. Dia ini ngatik, Allahu Akbar. Imame s'wala ta'alin, amin. Yasin, Allahu Akbar. Ini gak menangi, gak cukup waktu ini mau coba hatiah. Dia ini cuma, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, ya melok. Melok. Makmum iki jenenge masbuk. Karena berdirinya bersama imam, tidak cukup untuk membaca Fatihah. Dengan ilmu kita itu gak mudah menyalahkan. Oh, itu gak salah. Oh, makmum isa. Padahal makmum biya. Itu gak salah. Sebenarnya itu makninah. Sujudnya rukui. Allahu Akbar. Sampai awal, liman amin. Allahu Akbar, ini subhanallah. Berhenti bikadir subhanallah. Ini saya tak amati. Oh iya. Mungkin pakai dalil-dalil maksudnya. Makmum kan masbuk kabeh. Makmum selama gak cukup dia jadi masbuk semuanya. Yang penting aku sah sholati. Berarti karek membahas imami. Makmum gak salah. Lu gak mau coba hatiah. Yang penting tiap rekat, tiap rukun dia apa jenenge? Tuma'nina. Tuma'nina itu bikadir subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Sampai Allah, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Terlepas ini masalah ngukumi dahir. Ngukumi dahir. Tapi masalah adabiah. Masalah adabiah, masalah kelayaan. Itu beda. Tapi masalah keabsahan. Keabsahan. Keabsahan si makmum. Kita sudah tahu dalilnya. Berarti makmum haiki, makmum masbuk. Kan yang dipermasalahkan fatihahnya. Nek liyane kan Allahu Akbar. Allahu Akbar kan asal Allahu Akbar, subhanallah. Sama Allah, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. 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 Jadi kadar berhentinya itu hanya subhanallah pun. Makanya kadang kalau nonton itu semakin pinter, semakin menyalahkan. Oh ini, oh ini, oh ini, oh mabung ini. Makanya kalau disini komentar. Satu komentar, Satu, belitar sholat cua petrawek. Kalau masalah hukum, ada timbangannya. Ada timbangannya. Tapi kalau masalah kelayakan, masalah tidak memberikan contoh yang baik, masalah apa, masalah. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Lanjut. Bahas sholatulah, bahas sholatulah, bahas sholatulah. Disini tidak dibahas. Ada bagaimana seandainya, ada kasus-kasus tadi. Satu, dia lupa. Ngelamun. Allahu Akbar. Duhi ku mautake indica, cacah satu sewo ilang. Neng di deling-geling. Neng sakwista gole'i, neng dompet yorano. Misale. Sholat ngelamun. Fatiha ilali. Fatiha ilali. Bareng imam wis api waladolin. Wis api waladolin. Dia ngunangi pertama. Saratnya ngunangi pertama. Kodoh takbirnya pertama. Imam yang takbir. Allahu Akbar. Dini yang bilang takbir. Allahu Akbar. Mocha iftita. Mocha iftita sampai mari. Imam yang mocha fatihah. Imam mocha fatihah. Dini ngurungokno. Ngelamun. Waladolin amin. Ngelamun. Orang mocha fatihah. Orang mocha fatihah. Sampai pemari. Sampai pemari. Kasus pertama. Kasus pertama. Dini ngelamun. Ngelamun. Sampai pemari. Loh. Aku diru mocha fatihah. Maka dia wajib membaca fatihah. Dia wajib membaca fatihah. Podoh yang mau. Podoh yang hukumnya apa mau. Ini. Nggak mocha fatihah. Sabar no. Mari ku rukuk. Kalau habis baca fatihah. Rukuk. Isek menang rukuk e'imam. Berarti sekehitung rukat. Kalau enggak. Berarti. Tidak kehitung rukat. Sat. Aku langsung rukuk. Nggak intu. Batolat sholatuhu. Sholatmu batal. Karena sengaja meninggalkan fatihah. Tutuk no fatihahmu. Nek menang rukuk e'imam. Ya berarti menang rukat. Nek menang rukuk e'imam. Ya berarti. Nggak menang rukuk e'at. Ada apa ya. Loh. Pinggirku ini mau. Takbirnya bareng aku kok. Neng awal. Kok ini mari salam kok. Ngaduk mana. Berarti wong ini. Ninggal no fatihah. Dengan kok sholat. Blas. Nggak mocha fatihah. Walau dolin amin samimah sholat. Terus rukuk. Terus iling. Loh. Aku mau gak mocha fatihah. Lali. Orang sengaja. Lali. Nek sengaja batal. Lali. Maka apa? Nanti tambah isyarkat lagi. Yang kasus pertama. Wonton kata. Wonton kata. Nomor dua. Kasus kedua. Nanti yang mocha nilun. Nelun banget. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah awal. Dia dari awal takbir bersama emam. Allahu akbar. Dia ini takbir. Allahu akbar. Wong ini mocha nilun. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Ada dua. Satu. Wong sengaja pertama. Dia tahu. Aku mocha kulun. Begitu takbir. Allahu akbar. Dia ini gak mocha iftithah. Tapi langsung mocha fatihah. Langsung mocha fatihah. Oh iya. Aku fatihah kulun. Tapi gak saya mocha iftithah. Aku tak langsung mocha fatihah. Jadi imam mocha fatihah. Makmum mocha fatihah. Yang buatan angsal ini kun di si imam. Makmum. Kok fatihah yang di si imam. Imam mulai durung setat. Jendengkan sudah setat itu gak boleh. Tapi ini imamnya setat bismillahirrahmanirrahim. Langsung jendengkan godak. Bismillah gak apa-apa. Ini yang pertama. Dia ini sadar mocha ini fatihah ilun. Imam begitu mocha fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ini langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai imamnya mocha surat. Mari mocha surat. Dilalai suratnya di mocha surat. Ndek. Ndek banget misalnya. Ndek. Terus ruku. Allahu Akbar. Orang ini belum selesai fatihahnya. Durung mari fatihahnya. Wanggi durung mari fatihahnya. Tutuk no fatihahnya. Melok ruku. Gak usah. Imam ruku. Durung mari. Imam ruku. Dek nesek mocha fatihah. Sirotol ladina anam tamis alelun banget. Imamnya ngadek teko ruku. Sami Allah liman hamidah. Tutuk no. Tutuk no. Loh gak menangi rokaat berarti? Ndek. Menjumpai rokaat. Ini jenengi halah sing makfu. Sing makdur. Makdur karena bacaan ini fatihah lun banget. Imam itu dal. Durung mari fatihahnya. Sirotol ladina anam tamis alelun banget. Imam itu sujud. Allahu Akbar. Imam itu sujud. Durung mari. Durung mari. Tutuk no. Tutuk no. Tutuk no. Tutuk no fatihah. Jangan ojok melok nek melok. Berarti fatihah hilang. Dia mampu baca fatihah. Dia takbir awal bersama imam. Ya bukan masbuk. Dia takbir awal bersama imam. Dia nampak niki. Nampak buatan masbuk. Takbir bersama imam. Cuma maksudnya sujud. Jadi orang seperti ini diberikan keringanan dua rukun panjang. Jadi rukun itu ada yang rukun pendek sama rukun panjang. Rukun pendek tidak boleh memanjangkan. Ini rukun panjang. Rukun pendek itu apa? Iktidal. Orang tidak boleh sholat memanjangkan. Iktidal. Tidak boleh. Karena itu rukun kosir. Kecuali di rukun terakhir. Karena ada kunut. Lihat kunutnya sebut tak. Jadi siapa ada duhur kunut? Duhur asar mahrib isya itu ada kunutnya. Kunut nazilah. Kecuali tidak boleh memanjangkan iktidal. Kecuali di rukun terakhir. Karena iktidal itu rukun kosir. Sopo wong sing dawak no iktidal. Suwi iktidal. Ngeluwei bacaan fatihah. Maka sholatnya otomatis. Autobatal. Langsung batal. Kecuali sholat tasbih. Sama yang kedua. Nek rukun. Duhur rukun gak apa-apa. Jangan rukun yang moco tasbih. Sepuluh ewu. Misalnya. Rapopo. Rapopo. Moco tasbih. Sepuluh juta. Misalnya. Ramasalah. Karena rukun panjang. Bebas memanjangkan. Nek sholat dewean lo. Nek iktidal. Nek iktidal. Nek iktidal. Sama duduk diantara dua sujud. Sama duduk diantara dua sujud. Kok endawak no. Duhowa banget. Duhowa banget. Nek dowone suwi. Nek luwei waosan bacaan tahiyat. maka otomatis auto batal, langsung batal jadi ukurannya tahiyat, ini sehingga ukurannya fatihah, misalnya duduk diantara dua syud, mutan tasbah tapi duduk diantara dua syud sangking khusus Allah Akbar, Allah Akbar Warhamni misalnya Allah Akbar batal malah batal nangis, sujud sujud sampai jam, patang jam silahkan, tapi duduk diantara dua syud, jangan dowo-dowo bahkan apa ini makanya disebut rukun kosir sebut rukun kosir, rukun pendek orang yang balik ke kasus tadi, orang yang kasus tadi, bacaannya pelan diberikan kelonggaran waktu dua rukun panjang rukun Allahu Akbar dia boleh tertinggal dua rukun panjang saya rukun sami Allahu liman hamidah rukun pendek gak dihitung lanjut ini ketinggalan rukun berarti siji rukun itidal gak dihitung terus sujud Allahu Akbar dihitung sujud duduk diantara dua sujud Allahu Akbar gak dihitung nah ini batasannya kok orang yang mau mau coba hati saya durung mari durung mari hati saya sampai imame duduk diantara dua sujud maka dia harus langsung melanjutkan jadi melanjutkan rukun melanjutkan rukun Allahu Akbar melanjutkan rukun kalau dia tetap berdiri nutuk no fatahe dan imam sujud kedua Allahu Akbar maka makmum ini wajib langsung nyusul sujud dan rokat itu tidak dihitung langsung wajib nyusul sujud rokatnya gak dihitung tapi ini makmum ini mau waladolin amin pas imame bangun dari sujud pertama Allahu Akbar terus ini ruku Allahu Akbar sami Allah liman hamidah Allah godak menangi menangi rokat tapi kalau dia isek sirotol ladina an misalnya amta alayhim ini ngadek Allahu Akbar duduk terus sujud Allahu Akbar maka dia langsung wajib nyusul sujud kedua rokatnya tidak dianggap ini konten tiang kados ngetah ini ada misalnya makanya imam saat durungi sholat ini aku ngecek riyin makmum ini aku ada yang sepuh yang bacaan nilun berarti rodok sui rodok sui imam aku ngecek sakit memahami oke atau sanjang imam cepat cepat pateh aku sui ya misalnya request gak apa-apa imam berarti surat rodok dua tapi insyaallah gak ada yang sampai lewambut bismillah bisa sampai ngonton kasus kedua terakhir wis ngerti bacaan nilun orang dan moco pateha moco ini sui pateha munusik nyum wantai moco iftithah bering waladolin amin terus lagi moco pateha bismillah hirrohman imam meruku allahu akbar cepat marik patehamu kok imam yang ngateng ruku sami allahu liman hamidah maka orang ini rokaatnya tidak dihitung dia langsung ruku kemudian berdiri kenapa karena dia tidak menyegerakan membaca fatihah dia tahu kalau fatihahnya sui kok enggak moco fatihah ini masalah yang kedua kalau kita ambil kita kita kiaskan berarti fatihahnya kudu digodak iya kudu digodak terawih kok dilalai insyaallah ini aman tapi itu kalau sakit anggardino atau imam cowok gak ngatasi fatihahnya cowok maka jangan nunggu selesai fatihahnya imam untuk baca fatihah seneng aku seneng misalnya maka jaga keselamatan sholat kita keabsahan sholat kita begitu bangun dari rukaan misalnya Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Godak Godak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Terakno Godak daripada kenteni fatihahnya imam imam Allahuakbar jendengan gak bar fatihahnya gak bar ini wajib nutuk jendengan wajib nutuk aku gak langsung rukuk jendengan tetep nutuk karena tadi digaya nyantai jadi fatihahnya imam moco fatihahnya jendengan menang terus ngerti imam ini bakalan cepat terus imam moco suratnya pendek terus angsung rukuk kok jendengan meluk rukuk batal batal karena apa meninggalkan fatihah imam yang model ini gak fatih ngurus jamaah alham badai jamaah fatihah lengkap boras yang penting aku sah wah akbar makanya cepat angsal tapi yung ngopeni jamaah cepat angsal nanti kalau disuun ngamirin jamaah mereka seneng cepat jendengan cepat ini mungkin sami bubar rekuese takmir subhanallah tapi saat ini lun kok lun pokoknya saya lun sesok tak cepat terus kalau tausiah tak wari caranya jamaah ngapun solat mau kesuen rodok kesuen benjing rodok cepat tapi tak wari caranya jadi benjing kalau ngimami kalau ngadek mocha fatihah jendengan gak usah ngenteni fatihah kubar langsung mocha fatihah seneng seneng cuman wistak wari caranya jadi gak ngatasi ini imam cepat berapa rakaat kedua kalau gak embekan misalnya seneng 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 tapi rusak mulai keringetan uga sholat tapi olah raga gak gak diterima sholat fatihah gak sah jadi boleh cepat tapi warai santri sholat cepat cepat wes ngerti caranya dibanding terawai cepat iya mergain wes ngerti caranya ngabe kalau santri terawai 10 menit dia tahu ngerti caranya pokok imam mocha fatihah iya mocha fatihah gak usah ngenteni gak usah ngenteni wala tolin amin yasin allahu akbar jadi orang awam katus kita sedang jenis kan buten semerap caranya orang capondokan gak ngerti caranya berarti kudu dijelaskan disini setahun berikutnya setahun berikutnya wes kalau leren mawan sekarang ngimamin ini ngimamin ngelian ini ada imam dijalui cepat 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 mungkin jamaah sampai bubar ada imam yang jauh apa mungkin mendekati Ramadan kalau jelas kemali menawi teman imam yang cepat menawi terus gak dijelaskan berarti bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma ini astaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya indaha jati ilayhi faladun sini ya rabbal alamin Allahumma ini astaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya indaha jati ilayhi faladun sini ya rabbal alamin Allahumma ini astaudiuka ma'alam tanihi fardudu ilayya indaha jati ilayhi faladun sini ya rabbal alamin Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha